Perkembangan pesat pembangunan perumahan sudah merambah pesawahan, cantik, modern. Namun masih ada yang bertahan di rumah kayu, rumah panggung, rumah tingding bilik. Yang penting... Nyaman, yang penting dalamnya, bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, akan tetih dimanapun berada. Semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya. Amin. Marilah kita bersodakoh, walaupun sodakohnya hanya menanam dan pelihara pohon saja seperti ini. Mudah-mudahan berkah-barakah dan pastinya akan dimanfaatkan oleh anak cucu kita kelahan. Berbicara masalah rumah jadul dan saya sudah membuat plomb. Plomb rumah jadul. Alhamdulillah di tengah-tengah pingar-pingarnya pembangunan rumah yang modern dan lain sebagainya. Masih ada yang menempati tempat rumah yang jadul. Ada rumah kayu, ada rumah bambu, rumah panggung, dan rumah bilik. Nah, inilah beberapa cuplikan yang saya liput di Kampung Manglid, Desa Cimongkok, Kecamatan Sukalaran, Kabupaten Sukabumi. Kecamatan paling timur. Baik. Go, 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 go. Setelah menempuh jalan setapak yang begitu asri dan beberapa rumah permanen, akhirnya saya pun tiba di salah satu rumah bilik bambu. Indah, nyaman, dan dihiasi oleh tanaman-tanaman hias warna-warni. Wow. Alhamdulillahirrohbi'alamin saya beruntung. Ternyata penghuninya sedang berada di rumah. Sehingga saya dapat berbincang-bincang dengan yang bersangkutan. Intinya mereka sangat senang menempati rumah peninggalan orang tuanya. Seperti dikatakannya sebagai berikut. Alhamdulillah nyaman. Di rumah ini, rumah peninggalan orang tua. Gimana ya, nggak ada yang model seperti ini. Sejaman sekarang susah gitu. Paling ada beberapa buah rumah. Model macam ini adalah kurang lebih. Di Kampung Manglid ya? Iya. Tapi yang model kayak gini jarang-jarang sih jaman sekarang. Yang penting, oke. Nyaman, yang penting dalemnya bersih. Gitu. Terima kasih. Tidak terbantahkan segala kebutuhan mulai hal-hal kecil. Selalu saja muncul keinginan yang terbaik, terbagus, terbaru. Tetapi memang seharusnya lah kita tetap bersyukur apa yang kita miliki saat ini. Sebab pada dasarnya, jangankan harta, rumah, dan lain-lain nyawa pun hanya titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu marilah kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah kita peroleh. Semoga berkah barokah. Amin. Sebelum video ini berakhir, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan apabila video ini bermanfaat, monggo silahkan dibagikan, klik like, subscribe, digit loncengnya, serta komentarnya. Haturnuhun. Dan inilah cuplikan-cuplikan gambar sekitar tiga menitan lagi. Semoga berkenan dan menjadikan wasilah tadabur kehidupan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Selamat menonton. Demikian terima kasih. Terima kasih telah menonton.